Halo guys, welcome back to my vlog Jadi ini pagi banget kita mau OTW ke Polresta Banjarmasin Untuk sholat idul adha Ini sebenernya kita tuh kesiangan banget Seperti biasa, gue tuh kalo ngevlog Kayak gini tuh gak bisa ngomong, jadi cuman Voice over ya, anyway ini cuman Mini vlog ya guys ya Jadi durasinya singkat aja Oke guys, jadi kita udah di Polresta Banjarmasin, jadi beginilah view pagi hari Sholat idul adha Disini ya guys, disini makeup gue agak berantakan Karena buru-buru ya Sini ada popo-popo moji sampe kegedaan dan buset Dabunda juga karena kesiangan Ini juga gue yang bangunin semuanya Kelar langsung kita ini sebenernya mau pulang sih Cuman kita diundang bos ayah Untuk datang dulu ke rumahnya ya guys ya Tadinya kita tuh pengen langsung pulang biar bisa liat Sapi koriben ya guys ya Sumpah gue bingung banget sepanjang vlog Gue cuman gini-gini doang anjir cuman menunjukkan latar Dimanakah gue sedang berada gitu Kan emang kagak bisa ngomong cu Bezir dikasih cepe Singkat cerita kita udah pulang Jadi ini gue mau tewe kemu seolah komplek Untuk melihat sepi-sepi ya guys ya Kita berjalan kici-kici-kici-kici-kici-kici-kici-kici-kici-kici-kici-kici Moi Moi weh ayah 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 kapan merobohkan sapi lagi nanti beritahu Dina kalau ayah mau merobohkan guys ayah dudukin sapi oh my god gimana gemoy hanya moyi Oh tayang-tayang wajah wuuhh ada sapi lagi guys iya kah tapi bocah kematian co Hai Sepi Hai Sepi ada kucing bocah guys Hai ini pemilik kucingnya guys namanya Leana Iya pemiliknya guys ini ganteng yang punya ya Allah guys lihat deh lucu-lucu banget hai lucu-lucunya kalian cantik-cantik banget ayah 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 belai kata di sapinya saatnya pulang akhirnya gue bisa ngomong guys setelah tanjangnya vlog ini baru ini gue bisa ngomong ngomong ah silau men gue gue capek banget harinya tuh panas terus kayak gue pokoknya capek banget tapi kita dan kita nih vlognya belum berakhir karena kita belum sampai masuk ke fase makan-makan dagingnya belum dibikin daging aja belum ada jadi gue bakal lanjutin kalau dagingnya udah udah ada nah jadi nih dagingnya tadi udah ada udah direbus udah dikasih bumbu habisnya kita mau bikin sate padang ada juga di luar ada ya sama om gue yang lagi membakar sate yang sudah kita tusuk-tusuk tadi ya gisa ya ya ampun mereka nih hening banget co di luar sini kagak ada ngomong apa-apa ya bejir udah ya mantep banget satset banget ya Kak ya ternyata sate padang sudah jadi ya guys ya mantep saatnya kita menyantap sate padang ini beuhh cobain habang-habang ini enak banget Bunda tuh kalau masak tuh enak banget guys abone ol Terima kasih.